Assalamualaikum bunda-bunda semua Jadi ceritanya hari ini tuh aku lagi pengen banget Masak-masakan ala resto gitu Ini tuh namanya pokcoy siram saus ayam Masya Allah asli ini tuh enak banget Jadi mengembati rasa kangen aku untuk makan-makanan restoran Yuk bunda-bunda semuanya langsung aja kita bikin Pertama disini mau aku rebus dulu pokcoynya Ini siapkan airnya dulu Terus beri secukupnya garam ini biar si pokcoynya nanti Warnanya tetap hijau segar setelah direbus Kalau sudah mendidih ini tinggal kita masukkan aja pokcoynya Nah ini tuh masaknya jangan terlalu lama Cukup 30 detik aja Kalau sudah langsung diangkat kembali Lanjut kita bakalan bikin saus ayamnya Pertama ini aku pakai sekitar 300 gram dada ayam Ini kita cincang kecil-kecil aja Kalau sudah tinggal kita siapkan juga 3 siung bawang putih ini aku cincang halus 1 buah bawang bombay ini kita iris tipis aja Dan aku pakai 5 buah cabai rawit merah Dan juga 5 buah cabai rawit hijau Ini tinggal kita iris-iris Selanjutnya kita akan panaskan beberapa sendok makan margarin Kemudian kita akan tumis bawang dan juga cabai rawitnya Ini kita tumis sampai layu Kemudian kita masukkan ayam yang sudah kita cincang tadi Ini masak sambil diaduk-aduk Masak sampai ayamnya itu berubah warna seperti ini Kalau sudah tinggal ditambahkan air secukupnya Masak sampai ayamnya matang Kemudian bumbui dengan saus tiram, lada, gula, garam, dan micin Sesuai selera masing-masing Dan aku tambahkan juga kecap asin secukupnya Sampai rasanya pas Selanjutnya kita akan kentalkan sausnya Dengan larutan tepung maizena Aduk sampai mengental keseluruhan Dan terakhir buat aromanya Ini aku tambahkan juga sedikit minyak wijen Kalau nggak suka boleh di skip Sudah matang ini tinggal kita tuangkan di atas pakcoy Yang sudah ditata di atas piring Dan ini dia sudah jadi Masya Allah ini tuh rasanya beneran enak banget Semoga bunda-bunda semua suka dengan resepnya Dan selamat mencoba Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh